Setiap detik, alam semesta kita terus mengembang dengan kecepatan yang mencengangkan. Tapi apa yang mendorong ekspansi ini? Energi gelap adalah jawabannya, dan bisa jadi itu adalah ancaman bagi keberadaan kita. Mari kita pelajari lebih lanjut. Ketika kita menatap langit malam, kita merasa kagum akan betapa luasnya alam semesta. Galaksi-galaksi, bintang-bintang, planet-planet semuanya tampak begitu megah. Namun, di balik keindahan ini, ada kekuatan misterius yang tak terlihat. Tetapi menguasai hampir seluruh kosmos. Kekuatan ini disebut energi gelap. Meski tidak terlihat dan sulit dipahami, energi gelap inilah yang menyebabkan alam semesta kita terus mengembang. Lebih cepat dari yang pernah kita duga. Penemuan energi gelap mengubah cara kita memahami alam semesta. Apakah kekuatan misterius ini adalah ancaman bagi keberlangsungan alam semesta? Apakah kita sedang menuju akhir yang tak terhindarkan? Dalam video ini, kita akan menggali misteri energi gelap dan bagaimana hal itu bisa menentukan nasib kita semua. Alam semesta adalah tempat yang penuh misteri dan salah satu yang paling mengejutkan adalah keberadaan energi gelap. Energi tak terlihat ini yang menguasai sebagian besar alam semesta diakini menjadi kekuatan di balik ekspansi kosmos yang semakin cepat. Namun, meskipun kita tahu itu ada, kita hampir tidak tahu apa sebenarnya energi gelap itu. Apakah energi gelap akan menyebabkan alam semesta berakhir? Ataukah ada nasib lain yang menunggu kita? Pada akhir 1960-an, para ilmuwan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Pengamatan pada supernova jauh menunjukkan bahwa alam semesta tidak hanya mengembang, tetapi ekspansinya semakin cepat. Ini bertentangan dengan apa yang mereka harapkan. Sumber dari percepatan ini, sesuatu yang disebut energi gelap. Sekitar 70% dari alam semesta terdiri dari energi gelap. Namun, hingga saat ini, kita tidak tahu apa sebenarnya energi gelap itu. Kita hanya tahu efeknya, ia mendorong alam semesta untuk mengembang lebih cepat dan lebih cepat. Energi gelap adalah salah satu misteri terbesar di kosmologi modern. Untuk memahami bagaimana energi gelap bekerja, kita harus melihat interaksinya dengan salah satu kekuatan fundamental alam semesta gravitasi. Gravitasi adalah gaya yang menarik benda-benda bermasa satu sama lain. Gaya ini menjaga planet-planet tetap mengorbit bintang mereka, serta mempertahankan galaksi dalam formasi mereka. Gravitasi juga berperan dalam mengerahkan tarikan terhadap seluruh struktur alam semesta, yang seharusnya memperlambat ekspansi kosmos. Namun, sekitar 25 tahun yang lalu, para ilmuwan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Bukan hanya alam semesta terus mengembang, tetapi laju ekspansi ini semakin cepat seiring waktu. Fenomena ini tidak dapat dijelaskan oleh gravitasi saja. Di sinilah energi gelap berperan. Energi gelap tidak seperti gravitasi yang menarik, bekerja secara bertolak belakang. Bayangkan ruang kosong di antara galaksi sebagai panggung, di mana energi gelap berada. Ia memenuhi ruang kosong ini dan, alih-alih menarik, seperti gravitasi, energi gelap mendorong segala sesuatu menjauh satu sama lain. Secara teknis, energi gelap bisa dianggap sebagai tekanan negatif, atau gaya anti-gravitasi, yang mempercepat perluasan ruang di seluruh alam semesta. Dalam bahasa fisika, energi gelap menciptakan semacam konstanta kosmologis, yang pertama kali diajukan oleh Albert Einstein sebagai penyesuaian pada teorinya tentang relatifitas umum. Meski Einstein sendiri sempat menganggap idenya ini sebagai kesalahan, kini kita tahu bahwa dia mungkin sedang melihat jauh ke depan. Dan, energi gelap yang tak terlihat, ini merupakan salah satu alasan mengapa alam semesta terus berkembang pesat hingga saat ini. Sekitar 70% dari keseluruhan energi di alam semesta terdiri dari energi gelap. Meski kita tidak bisa langsung mendeteksinya dengan instrumen, keberadaannya ditunjukkan oleh efek yang ditinggalkannya, percepatan kosmik yang dapat diamati melalui pergerakan galaksi yang menjauh satu sama lain dengan kecepatan yang terus bertambah. Saat ini, energi gelap terus mempercepat ekspansi alam semesta dan pengaruhnya akan semakin terasa seiring waktu. Pada skala miliaran hingga triliunan tahun ke depan, dampak dari ekspansi ini akan mengubah wajah alam semesta yang kita kenal hari ini. Bayangkan galaksi-galaksi yang kita lihat di langit malam, seperti Andromeda dan Bimasakti, yang saat ini masih dapat terlihat dari bumi. Seiring waktu, galaksi-galaksi itu akan mulai menjauh dengan kecepatan yang semakin tinggi. Karena laju ekspansi terus meningkat, galaksi-galaksi di luar kelompok galaksi lokal, kita akan menjauh begitu cepat, sehingga akhirnya menghilang dari pandangan kita. Ini terjadi karena cahaya yang mereka pancarkan tidak akan bisa menembus ruang yang berkembang lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Pada suatu titik di masa depan, kemungkinan tidak ada lagi galaksi-galaksi jauh yang bisa dilihat dari bumi, atau bahkan dari planet manapun di alam semesta. Langit malam yang dulu penuh bintang dan galaksi akan menjadi semakin gelap. Kita akan terjebak di sebuah wilayah kecil alam semesta, bersama dengan beberapa galaksi tetangga kita, namun seluruh kosmos di luar sana akan lenyap dari pandangan. Dalam skenario ini, alam semesta akan terus meluas dengan kecepatan yang semakin tinggi, menyebabkan bintang-bintang terjauh yang berada di tepi galaksi-galaksi, bahkan mungkin tidak akan pernah terlihat lagi oleh mata manusia atau teleskop. Apa yang kita sebut sebagai alam semesta yang dapat diamati, akan menyusut secara relatif, meskipun alam semesta sendiri terus berkembang secara fisik. Salah satu konsekuensi dari ekspansi yang dipercepat ini adalah apa yang disebut dengan heat death atau big freeze. Dalam skenario ini, energi yang terkandung dalam bintang-bintang dan galaksi akan habis, dan alam semesta akan mencapai keadaan maksimum entropi, di mana tidak ada energi yang dapat digunakan untuk aktivitas fisik. Semua bintang akan padam, galaksi akan runtuh menjadi lubang hitam, dan akhirnya lubang hitam itu sendiri akan menguap karena radiasi Hawking. Skenario lain yang lebih dramatis adalah big grid. Jika energi gelap tidak hanya mempercepat ekspansi, tetapi juga semakin kuat dari waktu ke waktu, ia bisa mencapai titik di mana tidak hanya galaksi-galaksi yang tercereberai, tetapi juga bintang-bintang, planet-planet, bahkan atom-atom, yang menyusun materi itu sendiri. Alam semesta akan mengalami perpecahan total, di mana ruang dan waktu itu sendiri akan hancur. Meskipun skenario ini mungkin tampak seperti fiksi ilmiah, ini adalah prediksi serius dari beberapa model kosmologis yang mencoba menjelaskan efek jangka panjang dari energi gelap. Jadi, meskipun kita mungkin tidak merasakan efek ini sekarang, energi gelap perlahan-lahan sedang membentuk takdir alam semesta kita. Dengan energi gelap yang terus mendorong ekspansi, para ilmuwan memiliki beberapa teori tentang bagaimana alam semesta bisa berakhir. Skenario pertama adalah Big Freeze, di mana semua bintang kehabisan bahan bakar dan alam semesta menjadi dingin dan gelap. Skenario lain adalah Big Rip, di mana energi gelap akan begitu kuat sehingga ia akan merobek galaksi, bintang, planet, dan bahkan atom itu sendiri. Namun, ada juga skenario Big Crunch, yang mengusulkan bahwa gravitasi suatu saat dapat mengalahkan energi gelap dan menyebabkan alam semesta runtuh kembali ke dalam singularitas. Namun, meski kita tahu bahwa energi gelap ada, kita tidak benar-benar tahu apa itu. Beberapa teori mengatakan bahwa itu bisa menjadi sifat ruang waktu itu sendiri, atau mungkin suatu bentuk baru energi yang belum kita pahami. Energi gelap tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam kosmologi modern. Dan untuk saat ini, pertanyaan itu tetap tak terjawab. Apakah energi gelap akan terus mempercepat ekspansi selamanya? Atau apakah ada sesuatu yang belum kita pahami tentang alam semesta yang bisa membalikan semuanya? Meskipun kita masih jauh dari memahami sepenuhnya energi gelap, eksplorasi kosmos ini tidak akan berhenti. Setiap penemuan baru membawa kita lebih dekat untuk mengungkap rahasia alam semesta. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk menerima jawaban yang mungkin jauh melampaui pemahaman kita saat ini? Jangan lupa untuk subscribe dan tinggalkan komentar tentang apa yang Anda pikirkan mengenai energi gelap. Apakah alam semesta sedang menuju kehancuran? Mari berdiskusi dan berbagi teori Anda.